Nah seperti ini gerak-gerak sahabatnya basahi dengan bawangnya Kemudian Nah dengan tangan yang sudah dilumuri Sebelum beli membahas mengenai keriting daun Beli ingin mengajak sahabat untuk melihat bagaimana tanaman terong ini Mampu bertahan di media Apakah ini bisa disebut semedia? Ini bukan media, ini adalah betonan Tapi di sini, di pinggiran ini ada sedikit debu Dan kemungkinan ada sedikit pori-pori sehingga mampu akar mencari nutrisi ke bawah dari betonan ini Tapi dengan keterbatasan seperti ini, terong mampu tumbuh dan bertahan seperti ini Daunnya pun masih hijau, tidak ada tanda-tanda terserang penyakit Mengapa beli membahas ini? Karena ini ada hubungannya dengan keriting daun yang sebentar lagi akan kita bahas Dan beli ajak sahabat untuk melihat tanaman cabai yang terlihat sangat sehat Ini daunnya tidak ada gejala keriting sama sekali Pucuk-pucuk daun muda yang tumbuh Nah, sahabat bisa lihat Semuanya tumbuh dengan sangat normal, hijau dan sehat Tapi, bila sahabat menyadarinya Nah, di sini sebenarnya ini adalah polybag yang belum dipindah tanamkan Jadi masih menggunakan polybag kecil seperti ini, sahabat Polybag kecil yang harusnya kita pindah tanamkan ke lahan Karena tapi, tanaman mampu produktif sampai ke fase generatif Meskipun ukurannya menjadi mini seperti ini Tapi, ukuran cabainya pun tidak mini-mini banget Nah, kemudian kita lihat apakah ini tidak ada hamanya Wow, hamanya banyak, sahabat Kutu putih banyak sekali menempel Bahkan di sini, sahabat bisa lihat sendiri Sampai, kutu putih ini menutup seluruh bagian dari belakang daun Nah, berterbangan semua Jadi, seperti itu Akan tapi, mengapa tetap bisa bertahan Dan mengapa daunnya tidak mengalami gangguan Berbeda lagi dengan yang terjadi pada cabai ini Nah, cabai ini sudah ditanam di polybag ukuran besar Ukuran 45 bahkan Medianya sudah bagus Kompos, kemudian juga tanah dan arang sekap Akan tetapi, sahabat bisa lihat sendiri Yang terjadi adalah Pucuk-pucuk Bukan pucuk saja, tapi Daun yang sudah tua Dan pucuk yang bertumbuh Itu semuanya keriting Apakah di sini ada hama? Kalau beli lihat Di sini justru hama kutu putih Tidak semasif, tidak sebanyak Dari serangan kutu putih yang Tadi menyerang tanaman yang ada di polybag kecil tadi Kemudian mengenai serangan tungau Jelas ini memang diserang oleh tungau Akan tetapi, apakah itu saja masalahnya? Begini, sahabat ya Jangan di skip video ini Karena ini semua adalah pengalaman yang didapatkan selama bertahun-tahun di kebun organik Dibandingkan dengan tanaman terong yang tadi tumbuh di betonan Nutrisi yang ada di sini sebenarnya sangat melimpah Akan tetapi, yang terjadi adalah Akar tidak memiliki kesehatan yang cukup Untuk bisa menyerap nutrisi Kemudian, transportasi nutrisi juga bermasalah Sehingga nutrisi yang harusnya sampai ke pucuk daun ini Tidak dapat berlangsung secara maksimal Begitu pula sebaliknya Daun yang mengkerut seperti ini Tidak akan mampu melakukan fotosintesis secara sempurna Sehingga tanaman tidak dapat memasak makanannya sendiri Dan ini akan menyebabkan akar menjadi tidak sehat Tidak maksimal dalam menyerap nutrisi Jadi, ini seperti lingkaran setan seperti itu kira-kira Saling mempengaruhi dan pada akhirnya yang paling merana adalah Tanaman itu sendiri karena ini akan kardil Kemudian akan bisa bahkan sampai mati Kemudian bagaimana langkah cepat untuk mengatasi masalah ini Nah, sampai bisa lihat sendiri sampai seperti ini Ini sudah pada tahap yang cukup parah Caranya sangat mudah Yang pertama sahabat lakukan Bila tanamannya di polybag maupun di lahan Sama saja, bila di lahan sahabat bisa melakukan pembumbunan Jadi, yang dimaksud dengan pembumbunan adalah Membalikkan tanah atau media Kemudian kita tumpuk pada bagian batang atau pangkal bawah dari tanaman yang sakit Di polybag juga sama Caranya sahabat tinggal garuk bagian samping-samping polybag Kemudian tumpuk di bagian pangkal bawah dari tanaman cabai ini Nah, jadi beli tidak akan memberikan pupuk kompos apapun Karena medianya sebenarnya sudah sangat-sangat baik Bahkan tadi beli lihat ada cacing juga Nah, ini cacing Nah, ini lihat cacingnya Ada cacing juga Ini menunjukkan bahwa media sudah sangat subur Akan tetapi Tanaman ini tidak mampu memaksimalkan nutrisi yang ada di dalam media ini Dan langkah yang kedua sahabat bisa Mengurangi daun-daun yang sudah mengalami damage atau rusak sampai lebih dari 50% Karena ini sudah tidak berguna Juga tidak mampu melakukan fotosintesis Akan tetapi jangan langsung memetiknya seperti ini Beli di sini menggunakan bawang Pastikan memilih tanaman bawang yang terlihat mulus Merah mengkilap seperti ini Tidak ada tanda-tanda pembusukan dan jamur Kemudian kupas kulitnya Kemudian setelah kupas dicuci bersih Tangan kita pun juga dicuci Kira-kira seperti ini Kemudian sahabat tinggal menekan-nekan jari yang akan digunakan Untuk memotong dari daun yang sudah rusak Jadi seperti ini Gira-kira sahabatnya basahi dengan bawangnya Kemudian Nah dengan tangan yang sudah dilumuri dengan air bawang tadi Ini masih basah Sahabat bisa memotong bagian daun yang sudah mengalami kerusakan seperti ini Kalau yang belum benar-benar rusak tidak perlu sahabat potong Karena masih berfungsi membantu proses fotosintesis Dengan pucuk-pucuk muda yang sudah rusak pun bisa Jadi ambil pucuk muda yang sudah rusak seperti ini Sayang kameranya blur Nah jadi seperti ini Ini tidak akan bisa berkembang karena sudah keriput seperti itu sahabat Jadi bersihkan sampai benar-benar bersih Bila tangan sudah terasa mengering maka ambil lagi bawangnya Kemudian Basahi dengan air yang ada di dalam bawang ini Seperti ini Kelihatannya sepilik Kelihatannya aneh dan nyeleneh Karena itulah ciri dari Balik Organi TV Tapi sudah boleh buktikan dan hasilnya sangat baik Dibandingkan dengan tidak menggunakan metode bawang seperti ini Nah yang ini juga Nah ini sudah tidak bisa berkembang Nanti yang akan muncul adalah tunas-tunas sebaru yang sehat Kemudian yang perlu ditekankan Jangan menambahkan bahan organik apapun saat ini Karena yang bermasalah sebenarnya adalah tanaman itu sendiri Entah karena OPT Organisme Penganggung Tanaman Atau karena memang sejak awal pindah semai Atau bahkan sejak persemayan Tanaman sudah mengalami gangguan Itu sebabnya Balik membuat cara pindah semai Nah video ini Ini penting sekali Sahabat silahkan tonton videonya Karena sudah beli update hasil perkembangannya Luar biasa Tanaman cabai yang ditanam dengan mencelupkan kekunyit Itu hasilnya luar biasa sehat Meskipun diserang hama kutu kebul Luar biasa banyak Tapi tapi Masa-masa persemayan dan kemudian pindah dari persemayan ke lahan Adalah hal yang sangat vital Sangat sensitif Perhatikan hal tersebut Kemudian mengenai penyiraman Nah mengenai penyiraman Tidak bisa lagi kita siram secara sembrono Tanaman yang sedang sakit seperti ini Berikan penyiraman yang ringan tetapi sering Jangan berikan penyiraman yang perat Sampai memenuhi dari polybag Kemudian akar terendam Karena itu hanya akan menggagalkan treatment yang kita lakukan Siram secara ringan tetapi sering Ringan saja tetapi sering Jangan sampai merendam terlebih Kalau polybagnya belum kita tambahkan Dari pori-pori Nah kalau beli selalu menambahkan pori-pori tambahan Agar drainersnya bagus Dan ini adalah tanaman jambu yang sama Yang mungkin sekitar 2 bulan yang lalu Beli treatment dengan menggunakan es Videonya sudah ada di channel Bali Organic TV Jadi inilah hasilnya Jadi sahabat perhatikan 2 bulan yang lalu videonya Inilah tanaman yang beli berikan es Jadi sudah terbukti Jadi jangan dulu asal bilang bahwa itu nyeleneh Aneh dan lain sebagainya Silahkan praktekkan Kemudian buktikan apakah yang ada di channel ini Apakah hanya hoax semata Atau memang itulah yang terjadi Asal pastikan metodenya tepat Seperti apa yang beli sampaikan Di video-video Bali Organic TV Sudah muncul pentilnya Bakal bunga Yang akan nantinya menjadi buah Memang efeknya adalah Tanaman menjadi kering seperti ini Karena efek dari treatment puasa air Yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu Ini tanaman kembang kol Yang kita tanam langsung bersama komposnya Dulu pernah beli buka Dan sama bisa lihat Nah itu ada jamur yang tumbuh Ini bagian dari proses dikomposisi Ada organisme pengurai Ada mikroorganisme pengurai Yang datang disini adalah organisme pengurai Salah satunya adalah bungi Atau jamur Jadi Sampahnya juga sudah Sangat hitam seperti ini Dan sudah mudah sekali hancur Ini sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan oleh Perakaran tanaman Uniknya Uniknya Di mana ada semut Di situ ada gula Di mana ada gula Di sana ada semut Jadi ketika kita melakukan dekomposi disini Muncul Tanaman bayam Entah bagaimana datangnya Tapi merapat semua Kesumber nutrisi ini Jadi bila diperhatikan Disini tidak ada Tidak ada Tidak ada Tapi di Sebelah sini Ketika Sumber nutrisi dekat Maka Tanaman akan subur Seperti ini Ini pasti mengambil juga Nutrisi dari Pompos yang kita dekomposi Di dalam polybag langsung Cukup sampai disini Video beli kali ini Dan semoga hari ini Menyenangkan Sayangi keluarga Dan jangan lupa untuk Selalu berusaha Menanamlah hari ini Agar kita bisa panen esok hari Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya